Oke, Mas Erick, bagaimana? Sehat? Alhamdulillah, Mas Erick. Sehat juga, Mas. Teman-teman, segera saja kita mulai sesi sharing pada malam hari ini. Mas Erick Arleban akan sharing untuk kita semua yang ada di Zoom. Dan juga ada satu lagi, Mas Erick, kita ada live streaming di YouTube juga. Teman-teman. Silahkan, Mas Erick, monggo untuk sharing-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Injinkan hari ini saya berbagi materi tentang air kangen. Dan tentunya buat saya, sisi elemen yang akan saya angkat tentang air kangen ini adalah sesuatu yang sangat kuat. Yang paling kuat dari air kangen tentang antioksidan. Oke, tadi Mas Aris sudah sebut ya. Jadi saya akan memberikan penjelasan. Mas Aris, nanti selesai saya memberikan penjelasan, Mas Aris akan membuka sesi tanya jawab. Berapa lama, Mas Aris? Sesi jawab mungkin sekitar 30 atau 40 menit terakhir ya, Mas Erick ya. Setelah Mas Erick Arleban selesai untuk materinya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Berarti saya punya waktu cerita sampai jam 8 ya? Sampai jam 8 boleh, Mas Erick. Atau diselesaikan nanti sisanya untuk sesi tanya jawab. Materinya boleh di-share, Mas Aris? Ya, oke Mas Erick, siap. Manfaat antioksidan. Ini, saya kan termasuk generasi tua ya, generasi lama yang kebagian waktu air kangen datang dulu. Dulu waktu kita dikasih tutorial untuk memperkenalkan mesin ke masyarakat, Terus terang waktu itu yang diperkenalkan ke kami itu adalah isu asam basah untuk mengangkat kelebihan air kangen. Butuh waktu bertahun-tahun buat saya paham bahwa kekuatan air kangen sesungguhnya itu sebenarnya bukan di PH asam basah ya. Kekuatan air kangen sesungguhnya justru di antioksidan, karena itu yang tidak tertandingi. Itu sebenarnya yang ada di garda depan mesin air kangen, kenapa dia jadi mesin kesehatan, Terutama perawatan kesehatan nomor satu, dibanding yang lain-lain. Oke, sebelumnya kita mulai secara general dulu. Kenapa sih penting? Sisi pentingnya antioksidan itu seperti apa? Dan sebenarnya makna antioksidan untuk kesehatan dan secara garis besar general untuk kehidupan itu apa? Next, Mas Aris? Kita paling takut sama yang namanya penyakit, itu udah jelas. Tapi konteksnya sakit itu apa? Kadang-kadang kita suka dibalik sehat, kita tidak merasa diri kita sehat, kita cuma merasa diri kita normal. Kita baru sadar bahwa kita itu tidak sehat saat penyakit muncul. Jadi dalam konteks ini, definisi lanjutan yang paling saya sukai dari penyakit adalah hilangnya kesehatan dari tubuh. Sayangnya, ini yang jadi katalisator utama dari banyak orang tentang kondisi sehat. Bahwa mereka merasa dirinya sehat hanya saat tubuhnya itu tidak ada penyakit. Nah, disini yang sering jadi titik dimana kita gagal menjaga kesehatan kita secara menyuruh. Kita gagal memelihara kesehatan kita secara penuh. Kita gagal, nah ini yang lebih menyedihkan, kita gagal menikmati hidup. Karena kita menjalani hidup tanpa kemampuan untuk merawat kesehatan, tanpa kemampuan untuk merawat kualitas hidup. Hanya karena merasa diri kita tidak sakit. Next, Mas Aris? Padahal, hilangnya kualitas hidup itu salah satu katalisator utamanya. Next, Mas Aris? Karena kita gagal menjaga kesehatan kita. Ilustrasinya sederhana kok. Kalau kita merasa diri kita sehat, tapi setiap minggu kita terserang flu, dan kita bergantung terhadap obat flu, itu kan sebenarnya indikasi bahwa tubuh kita punya daya tahan tubuh yang rendah. Nah, orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah, saat pandemi saat ini, terutama kemarin waktu lagi bincar-bincar, itu adalah mereka-mereka yang menjadi korban. Dan itu tidak disadari. Nah, seringkali daya tahan tubuh kita rendah. Itu sebenarnya karena tubuh kita sudah menyimpan bibit penyakit yang seperti bom waktu siap meledak. Masalahnya lagi, kita sering tidak sadar bahwa kita sudah memiliki harap bom waktu tersebut. Tidak sadarnya kenapa? Karena kita tidak peduli dengan biaya hidup kita. Kita tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, merusak kesehatan atau tidak. Yang kita tahu cuma kita tidak sakit. Kita sehat karena kita tidak sakit. padahal kualitas hidup kita menurun dari waktu. Pertama senis, menjak kita beranjak, menua. Next, please. Next, Mas Aris. Nah, ini juga sedihnya lagi kalau sudah sakit, waktu pertanyaannya ke sini, sakit itu sebabnya apa? Jawaban yang paling sering muncul. Next, Mas Aris. Mayoritas orang bilang, Next, Mas Aris. Satu, genetik. Jadi yang disalahin itu bukan diri kita sendiri, bukan apa yang kita lakukan, tapi pertama kali kita salahkan itu Tuhan. Kenapa menciptakan kita dengan genetik yang seperti demikian? Sering, kan? Wah, ini keturunan, nih. Oh, saya tidak tahu ini saya sakit apa. Kayaknya keturunan, Beb. Atau bahkan waktu kita pergi ke dokter, waktu kita pergi ke kesehatan, jawabannya juga sama. Bisa jadi ini genetik. Dan banyak sekali orang yang merasa bahwa penyakitnya disebabkan adalah hal yang berbau genetik. Ya, susah. Karena urusannya ini urusan sama Tuhan. Kita seperti menyalahkan Tuhan. Tidak ada upaya introspeksi atau kontemplasi yang menempatkan diri kita harusnya bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan sehingga kita bisa sakit. Terima kasih, Pak Saris. Kedua, stres. Ini juga salah satu kambing hitam yang paling populer dan paling sering disalahkan untuk membuat diri kita sangat-sangat terbebas dari kesalahan yang membuat kita sakit. Karena stres itu umumnya mayoritas datang dari faktor eksternal dari luar kita. Suami stres karena istri, istri stres karena suami, orang tua stres karena anak, anak stres karena orang tua, seseorang stres karena pekerjaan, seseorang stres karena bosnya di kantor, seseorang stres karena teman-temannya, seseorang stres karena kliennya, seseorang stres karena pekerjaan, bahkan kita nyetir mobil aja di jalanan, kita ketemu sama orang-orang yang kelakuan yang bisa bikin kita stres. Dan itu terus-menerus dijadikan kambing hitam yang membuat kita seakan-akan menjadi orang yang korban, menjadi korban. Kita memvictimize ourselves sebagai korban dari apa yang terjadi di luar kita sejajan ke satu. Stres. Sadar nggak kalau ini sering sekali dijadikan faktor pemicu yang disalahkan nomor satu, bahkan nggak cuma oleh orang awam, oleh hal kesehatan sekali. Bener demikian, saya sih sangat tidak setuju. Salah satunya kayak gini. Selanjutnya, Mas Eris. Secara faktual, ini ada temuan ilmiah. Next, Mas Eris. Saya mengambil acuannya ke penyakit kanker aja ya. Kan kanker yang paling sering itu disalahkan di kambing hitam kan sebagai penyakit genetik, di kambing hitam kan sebagai penyakit gara-gara stres, kan paling sering tuh. Lembayang Barina. Saya bukan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Disini ada temuan dari Anan B. Dan Gunung Makara A.B. Ini dua orang dokter, kalau nggak salah basis mereka itu ke sisi naturupati. Kalau zaman sekarang mungkin salah satu isilah yang top itu kesehatan holistik. Mereka menemukan di jurnal ilmiah mereka, mereka memberikan sebuah kalimat yang sebenarnya bagus banget. Yang sebenarnya menjadi jawaban dari kambing hitam yang sering kita lemparkan untuk masalah yang jadi penyebab penyakit kita. Mereka mengatakannya ini, cancer is a preventable disease that requires major lifestyle changes. kanker tuh masalah yang sebenarnya bisa dicegah selama kita mau mengubah gaya hidup yang sudah kita jalani. Nah, ini kata kuncininya. Next, Mercedes. Merubah gaya hidup. Kanker adalah penyakit yang bisa dicegah dengan perubahan gaya hidup. In a long run, saat kita memanjangkan masalah ini, saat kita melebarkan horizon masalah ini. Gak cuma kanker, semua penyakit itu bisa dicegah selama kita mau mengubah gaya hidup kita. Kita mau gak menguatkan diri kita dengan komitmen untuk mengubah apa yang salah ke belakang, yang selama ini di belakang, dan kemudian menempuhnya dengan lebih baik, lebih benar, jauh ke depan. Mau gak? Itu. Itu kata kunci utamanya. Semua pasti bilang mau, tapi semua bisa menjalani atau enggak, itu lain cerita. Next, Mercedes. Lifestyle-lifestyle yang kita lihat seperti ini kan, gak sadar kita jalanin. gak sadar kita sering kita jadikan bagian dari kehidupan kita. Bagian dari gaya hidup, bagian dari cara kita bersosialisasi, makan terburu-buru, udah makan terburu-buru yang dimakan junk food, terus eforia berlebihan dalam merayakan sesuatu, gaya hidup yang gak kita sadari, yang kadang-kadang kita tahu itu salah, tapi kita selalu mengatakan pada diri kita, besok saya berhenti, besok saya berhenti, ah ini gak lah, cuman ini doang kok. Jadi banyak banget hal-hal seperti itu. Terus ritual-ritual yang budaya, yang secara budaya sudah mengikat kita, sudah mengakar, tapi sebenarnya gak, gak apa ya, gak baik untuk kesehatan kita, kayak rutinitas minum kopi, kayak hari itu belum dimulai kalau kopi belum diminum. kita gak mulai hari ini, kita gak mulai hari ini, kita gak minum kopi belum. Itu kan sering banget. Apalagi yang udah jelas-jelas salah, dan menurut saya sih, berlebihan ya, kalau kita, gak masuk di akal sehat saya, kalau dicarikan pembenarannya, atau dikerjakan terus-terus, kayak menerokok, merokok, itu kan sebuah gaya hidup yang udah jelas salah, itu gak ada benar-benarnya. ini semua gaya hidup. Dan ini kalau dijalani, secara rutin, setahun, dua tahun, tiga tahun, belasan tahun, puluhan tahun, jangan heran kalau ujungnya sakit. Kalau nanti ujungnya sakit, dan masih menyalakan genetik, dan masih menyalakan stres, itu namanya gak tahu diri. Dan gak ada yang bisa diperbaiki dari sana, kalau kita terus menyalakan kambing hitam. Next, Mas Ares. Gaya hidup itu yang paling utama. Bersyukur banget, saya menjalani gaya hidup, dan orang-orang terdekat saya, dan lingkungan-lingkungan yang menjadi komunitas saya. Itu selama ini bertahun-tahun kami, ya, bukan mengatakan disiplin atau terbuk, atau terbuk, atau terbuk, kokoh ya. Tapi kami menjalani rutinitas yang mungkin ditertawakan oleh banyak orang. Mungkin aneh bagi banyak orang. Tapi saat pandemi ini, rutinitas yang kami jalani terbukti, berhasil melindungi kehidupan kami. Gak cuman melindungi dalam konteks kembal. Ada yang kena COVID, ada. Tapi mayoritas kesembuhannya luar biasa cepat, tidak tergantung pada obat-obatan, dan jauh dari kondisi fatal. Yang menarik bahkan, mereka yang sudah fatal, terus mengadopsi gaya hidup kami, kondisinya membaik dan beraksa khusus. Gaya hidup sehat, itu investasi, itu modal, itu semacam langkah yang paling pasti untuk membuat kita bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena hidup kita pasti berkualitas. Buat apa kita punya uang banyak, kalau kita sakit-sakitan? Buat apa kita punya jabatan tinggi, kalau begitu kita sampai di titik, kita berjuang untuk mendapatkan jabatan tersebut, begitu sampai kita jatuh sakit, dan nggak bisa menikmati jabatan tersebut. Kita pasti digantikan. Atau kita merintis bisnis besar, keras. Bisnisnya menjanjikan, keras kita harus berjuang, mati-matian, darah, tenaga, keringat. Begitu bisnisnya berhasil, begitu bisnisnya sukses, kita jatuh sakit. Itu kan nggak ada gunanya. Yang menikmati bukan kita. Mungkin orang-orang keluarga kita yang menikmati bisa jadi, tapi kita nggak bisa menikmati. Jadi kualitas hidup itu sangat bergantung terhadap gaya hidup yang juga di jalan. Mau nggak kita menjalani gaya hidup yang membuat kualitas hidup kita baik? Kalau kita sudah punya penyakit, mau nggak kita mengubah gaya hidup kita yang buruk selama ini? Mau nggak kita mengadopsi gaya hidup baru yang bisa membuat kita sehat? Yang paling penting juga, mau nggak kita menginvestasikan sesuatu yang sangat berharga, yang bisa membantu kita menjadi sehat? Terima kasih, Mas Arus. Sekarang kita bicara yang paling signifikan. Oksidasi. Ntar dulu, Mas Arus. Oksidasi itu kata yang sebenarnya krusial banget, tapi sayangnya nggak tahu kenapa pendidikan kesehatan kita jarang sekali menyentuh hal yang sangat krusial ini. Saya sih yakin ya, kalau misalnya pendidikan kesehatan kita itu berangkat dari hal-hal faktual seperti ini, orang itu tidak akan seacup atau terkejut-kejut waktu diformis dirinya menderita sebuah minyak. Kalau pendidikan tentang kesehatan yang faktual seperti pemahaman tentang oksidasi ini ditanamkan sejadi ini, dipahami sejadi ini oleh banyak orang, mereka pasti lebih mudah atau setidak-tidaknya paham bagaimana caranya menghindari penyakit. Mati ya pasti, tapi untuk tidak terkena penyakit secara dini, terkena penyakit tanpa disadari, itu mesti dihindari. Kita harus paham logika dasar oksidasi ini. Dan ini pentingnya luar biasa. Terima kasih, Mas Arus. Oksidasi itu sebenarnya sebuah siklus yang sayangnya makin ke sini itu jadi sebuah penyebab masalah kesehatan yang sangat dominan, sangat besar. Dan konyolnya, dia itu, walaupun besar penyebabnya, kosnya besar, dia menyebabkan sesuatu yang major, perusakan yang major. tapi rusaknya, itu jarang dikaitkan ke dia. Rusaknya dikaitkan ke masalah lain. Penyakitnya karena oksidasi, tapi penyakitnya pakai nama lain. Jadi orang nggak sadar-sadar kalau dia sudah dirong-rong oleh setiap masalah. Orang cuma tahu dia kena kakar, orang cuma tahu dia kena dati gigi, orang cuma tahu dia kena stroke, orang cuma tahu dia kena penyembatan jantung koroner, dan lain sebagainya. Tanpa sadar sama sekali, biang peladi di belakangnya siapa. Terima kasih, Pak Serius. Kita pakai logika dasar dulu. Oksidasi itu proses yang terjadi saat molekul, molekul itu kan lihat yang satu, itu kan ada molekul, di situ ada ikon makhluk. Terus dia dikelilingi oleh dua atom. Oksidasi terjadi saat molekul tersebut bersentuhan dengan oksigen, dan salah satu dari atomnya hilang. Itu makhluk yang sebelah kanan. Molekul yang kehilangan atom itu biasanya kita sebut sebagai radikal. Kenapa disebut sebagai radikal? Karena sifat radikal. Putaran atomnya jadi liar, dia bersifat liar, dan dia sendiri berusaha merecover dirinya dengan mencuri atom lain untuk bisa memperbaiki dirinya. Upaya ini mayoritas yang akan berhasil. Tapi upaya mencurinya berhasil. Jadi radikal bebas akan mempengaruhi molekul yang lain sehingga dia ikut rusak. Nah, ini reaksi berantai yang terjadi di molekul-molekul-molekul membentuk sel, sel membentuk organ, sel membentuk tubuh, dan akhirnya kerusakan itu merembet-merembet-merembet-merembet-merembet dan menjadi total. Sebenarnya sih ini siklus alami ya. Siklus yang alami ya. Semua di dunia pasti bersentuhan. Semua molekul, next mas Eris, semua molekul pasti kehilangan atom. Siklusnya memang begitu. Tapi, tapi ada tapinya nih. Semua itu berjalan sesuai dengan kaedah yang semestinya. Tubuh juga enggak sembarangan. Dembiarkan dirinya dirusak kalau aksidasi radikal bebas secara secara pasrah. diem aja. Enggak. Tubuh itu punya proses untuk menghentikannya. Tubuh, kalau misalnya kita menghirup oksigen banyak nih. Misalnya kita saya bicara, saya enggak bicara zaman sekarang ya. Saya bicara dari zaman yang masih ada. Katakanlah manusia dikejar sama binatang puas. Dia akan harus lari kencang. Waktu dia lari kencang menjara kejauh, dia butuh oksigen banyak. Dengan kata lain, karena oksigen yang dihirup banyak, radikal bebas dalam tubuhnya juga banyak. Nah, untuk mencegah kerusakan radikal bebas yang berlebihan, tubuh langsung mensintesis namanya SOD, superoksidan dismutase, semacam enzim yang diproduksi untuk mencegah kerusakan free radical secara berlebihan. Nah, itu perlawanan dari tubuh. Masalahnya ini tidak bisa dilakukan setiap saat, setiap waktu. Semakin kita menua, semakin cadangan enzim kita menipis, kerusakan radikal bebas ya tidak tidak lagi bisa ditanggulang-milih tubuh. Badan enggak mau kehilangan cadangan enzimnya untuk menangani kerusakan radikal bebas. Karena kalau enzimnya habis ya kontrak hidup kita juga selesai. Nah, enggak bisa kita mengandalkan itu terus-menerus. Itu sebabnya di usia-usia 40-an ke atas, zaman sekarang malah 30-an ke atas, orang yang tadinya merasa dirinya sehat-sehat aja, kok jadi makin gampang sakit ya? Nah, itu salah satu alasannya. Tubuh tidak mau lagi menghabiskan cadangan enzimnya untuk menanggulangi masalah-masalah yang sebenarnya ya masalah biasa. Apalagi kalau orangnya enggak sadar kesalahannya seperti apa. kesalahannya seperti apa sih? kita lihatnya dulu ya. Ini salah satu contoh aplikasi perusakan oksides. Next, serius. Semua orang tahu ya kalau kayak gini ya. Kayaknya hampir semua orang sering dengar dia. Apple dikupas, dagingnya putih, terus kita biarkan kena oksigen. bayangkan proses perusakan oksigen yang tadi kita lihat diagramnya ya, analoginya ya, ilustrasi yang tadi di mana molekul kehilangan atom, terus atomnya berusaha mencuri dari molekul yang lain, dia berusaha nyuri-nyuri-nyuri-nyuri-nyuri-nyuri-nyuri, terus akhirnya jadi kerusakan berantai dari beragam sel. Kerusakannya seperti apa? Next, serius. Kita lihat daging putihnya apel begitu lama terkena oksigen, dia berangsur-angsur berubah menjadi cokelatan. Ini manifestasi di mana oksidasi terjadi. Di mana radikal bebas merusak sel-sel secara secara masif yang bersentuhan dengan oksigen. ini contohnya, ini contoh manifestasi yang juga terjadi pada diri kita, cuman kita yang nggak secepat apel, butuh waktu bertahun-tahun untuk kita rusak karena oksigen. Jadi, di satu sisi kita dihidupkan oleh oksigen, kita nggak bisa hidup tanpa oksigen, tapi di sisi lain kita dibunuh oleh oksigen secara akumulatif, secara perlahan-lahan, secara gradual. Konteksnya seperti ini. Berita buruknya lagi adalah sering banget kita itu didesain sama sang pencipta, kalau kita percaya Tuhan, harusnya bagaimana, tapi kita melakukan improvisasi dalam kehidupan kita yang menurut kita lebih praktis, lebih gampang, atau sesuai dengan kekinian, tapi sebenarnya justru memperpendek usia kita. Contohnya gimana? Kita bahas nanti ya. Ini salah satu format lain dari oksidasi. Lihat tahu ini misalnya. Tahu kan aslinya warnanya putih, ada yang putih, ada yang kuning, tapi mayoritas bentuknya yang kuning, kalau dibelahkan dalamnya aslinya kayak gini. Tapi nggak, walaupun sekarang ada gelombang raw food, teknik raw food, raw food diet, di mana TMP tahu dimakan. Tapi kan mayoritas orang makannya nggak kayak ini. Dimasak dulu, digoreng dulu. Jadi makanan dipanaskan. Selanjutnya, Mas Eris. Saat makanan dipanaskan, digoreng, direbus, dipukus, dipanggang, warnanya akan berubah. Ini salah satu manifestasi dari oksidasi juga. Tapi yang saya katakan di sini bukan melulu masalah oksidasinya. Kita udah paham oksidasinya. Berita buruknya adalah next, Mas Eris. Makanan teroksidasi tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Next, Mas Eris. Dulu manusia waktu manusia didesain di awal. Rentang jarak antara manusia tidak mengenal makanan dimasak, oksidasi tidak masuk dalam tubuhnya, dengan manusia jaman sekarang, manusia modern jaman sekarang, itu rentangnya jauh sekali. manusia diperkirakan hidup itu sekitar kalau masalah 3 sampai 7 tahun. Usia manusia itu 3 sampai 7 tahun. Manusia mengenal api, minis dimana makanannya dimasak. Itu hitungannya kurang lebih sekitar 700 ribu atau 800 ribu tahun. Walaupun ada penemuan sekitar 1,5 ada penemuan artefak tulang terbakar kalau masalah sekitar 1,5 juta tahun yang lalu tapi tidak bisa diperkirakan itu beneran dimasak, dipanggang atau apa atau cuman misalnya kebakaran hutan, korban kebakaran hutan, hewan yang terjebak dalam kebakaran hutan. Karena di sekeliling klosil tersebut, di sekeliling pulang terbakar tersebut tidak ada artefak alat-alat rumah tangga kalau masalah masak. Jadi diperkirakan masih belum bisa diperkirakan. Apapun yang terjadi kita bisa mengatakan manusia hidup dengan manusia mengenal api untuk masak itu rentangnya jauh sekali. Jadi manusia itu bertahun-tahun hidup dengan makanan yang tidak dimasak. Manusia bertahun-tahun tidak hidup dengan makanan yang tidak diproses lewat panas. Dengan kata lain, manusia tidak mengenal makanan yang kita kenal sekarang kayak daging, sosis, roti panggang, roti bakar, atau apapun. Manusia makannya apa yang ditubukan ke tanah yang disini makan, tubuh-tubukan. Dan nggak aneh juga kalau kita kemudian mengetahui bahwa sistem cerna manusia memang sistem cerna yang basisnya hidup orang. cut the long story short, oksidasi-oksidasi tadi yang di awal cuma didesain untuk merusak tubuh manusia lewat oksigen yang masuk di pernafasan kita atau tersentuh oleh kulit, sekarang punya cara baru untuk masuk ke dalam badan. Radikal bebas itu masuk ke dalam badan kita dalam bentuk makanan. Jangan harap lagi superoksiden dismutase itu diproduksi oleh tubuh. kenapa? Karena makanan yang tadinya radikal bebas yang tadinya masuk hanya lewat toksigen atau sentuhan dengan kulit sekarang masuk dengan cara lain yang jauh lebih masif. Kalau Anda makan junk food, Anda makan makanan-makanan dimasak, digoreng, dibakar, bahkan dikukus atau direbus sekalipun, yang kita lihat bukan masalah gemuknya, bukan masalah gedutnya. Orang kan sering takut, makan gorengan nanti lemaknya kekin-genut. Enggak, itu kerusakan level sekian. Itu kerusakan yang bisa diatasi oleh tubuh. Kenapa? Kalau kita mengenali orang banyak-banyakan makan gorengan biasanya dia kual kalau udah kenyang. Itu bisa diatasi. Kalau dia tahu diri dia akan berhenti. Tapi sering sekali kita gak sadar bahwa kalau kita makan gorengan kerusakan yang terbesar adalah masuknya oksidasi dalam tubuh kita, masuknya radikal bebas dalam tubuh kita dan merusak di sana. Sel-sel tubuh kita akan rusak jauh lebih banyak, jauh lebih cepat dari seharusnya. Bisa jadi sel-sel kita tergantikan di waktu tertentu, tapi karena oksidasi yang masuk terlalu tinggi, dia rusak jauh sebelum waktunya dia diganti. Dan tubuh kita sendiri yang kerepotan. Next, akumulasi dari radikal bebas yang berlebihan ini masuk dalam tubuh manusia, jangan heran kalau kemudian kita menjiter kena penyakit serius. Sayangnya penyakit-penyakit tersebut jarang banget dikaitkan dengan oksidasi. Jarang banget dikaitkan dengan radikal bebas sebagai biang pelaninya. Oke, contohnya Mas Eris. Next, Mas Eris. pembuluh darah pembuluh darah kita bentuknya kayak gini. Penampangnya diiris. Waktu dalam keadaan normal dia kayak gini, elastis, tebal, terus darah bisa mengalir di belakang. Tapi kalau kita terus-menerus mengkonsumsi makanan yang teroksidasi, makanan minuman kita minim antioksidan, full dengan oksidasi, gorengan, makanan prosesan. Pokoknya yang mempercepat kerusakan radikal bebas dalam tubuh ini hobi olahraga, senangnya lari jarak jauh, main sepeda jauh-jauh, selesai main sepeda, selesai olahraga, bukan makan sehat, malah makan makanan teroksidasi, atau mengira makanan ini makan sehat, makan daging panggang, makan steak, atau merasa bahwa saya sudah olahraga keras nih, makan bisa apa aja. Lama-lama pembuluh darah ini akan menjadi teroksidasi, pembuluh darah ini rusak sel-selnya. Kalau dia rusak, dia akan menggetas, mengeriput. Bayangin aja selang kalau kita jemur berjam-jam. Bayangin selang radiator mobil, mobilnya nggak pernah dirawat, mesinnya nggak pernah dibersihkan, males tune up, selang radiator kepanasan, mengering, menggetas, lama-lama kan gampang bocor, gampang meretak, gecah. Sama, pembuluh darah kita kayak gitu, kayak selang gitu juga. Kalau udah teroksidasi, kalau udah keriput, dia menggetas, mudah tecah, mudah rusak, darahnya bocor kemana-mana, ya nggak boleh dong, nggak bisa terjadi dong. Apa yang dilakukan tubuh? Nah, next, Mr. Aris. Tubuh akan melapiskan sesuatu yang bersifat lengket, sesuatu yang bersifat oily, sesuatu yang bersifat sebagai pelumas di sekeliling dinding pembuluh darah tersebut. Nah, dia diambil dari makanan kita misalnya, makanan yang berbasis protein terutama. Nah, yang diambil itu unsurnya namanya low density lipoprotein, KODL, atau yang biasa kita sebut dengan istilah lemak jahat, kolesterol jahat. Padahal sebenarnya dia nggak jahat. Yang dilakukan tubuh itu sebenarnya aksi defensif, aksi mengatasi masalah, aksi untuk mencegah kerusakan. tapi karena gaya hidup kita nggak pernah diperbaiki, kita tetap melakukan kesalahan sama, tubuh nggak ingat kalau mereka dia sudah melapisi pembuluh darah yang menggetas tadi. Karena taunya pembuluh darahnya tetap keriput, ya dilapisi terus, dilapisi terus, dilapisi terus, dilapisi terus, lama-lama menembal kayak gini. Tadinya cuma selapis, cuma selapis, 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 tapi karena bertahun-tahun nggak ada perubahan gaya hidup, bahkan lebih buruk dari waktu ke waktu. LDL-nya makin lama, makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal, makin tebal, darahnya nggak bisa lewat. Darahnya nggak bisa lewat, yaudah, penyumbatan terjadi di sana. Kalau terjadinya ke darah yang harusnya mensuplai jantung, atau saluran pembuluh koroner, ya jantungnya rusak. Jantungnya nggak bisa kerja, orang nggak dapat darah lagi. Jantung memang tugasnya mempunyai darah. Tapi untuk bisa mempunyai darah, jantung juga butuh darah. Kalau jantungnya disuruh mempunyai tapi dia nggak dapat darah, ya dia berhenti kerja. Dia nggak bisa kerja. Bayangin aja mobil bensinnya habis, mobil nggak dapat bensin disuruh kerja, kan mogok. Sangat jantung juga gitu. Jadi jangan heran kalau ada orang yang meninggal mendadak karena sedang melakukan olahraga berat. Ya, mayoritas kasusnya koroner. Kayak gini. Kalau penyumbatan kayak gini terjadi ke pembuluh darah yang mengalirkan darah ke otak, ya stroke. Sederhana. Jadi kita bisa lihat kerusakan yang terjadi karena oksidasi itu kayak apa. Kerusakannya yang kita anggap sepele jadinya kayak apa. Manifestasinya kayak gini. Nah, kalau udah pembunuh darah tersumbat kayak gini. Orang meninggal karena jantung koroner. Orang meninggal karena stroke. Ada nggak yang pernah nyalain oksidasi? Hampir nggak ada. Semua balik-balik ngomong masalah genetik. Oh iya, bapaknya meninggal jantung soal. Oh iya, pamannya meninggal jantung soal. Tanpa sadar bahwa bapaknya, pamannya, pakannya, neneknya, anaknya, itu semua punya gaya hidup yang sama. Itu semua punya gaya hidup, pola makan yang turun-temurun sama. Jarang bahas. Next, Mr. Riz. Ini pengerasan penggetasan pembuluh darah. Salah satu manifestasi dari oksidasi yang jarang dibahas gara-garanya karena oksidasi. Oke, next, Mr. Riz. Nah, next, Mr. Riz. Oke, penuaan dini. Eh, by the way, dari tadi, jangan-jangan ada yang percaya, saya bukan dokter ya, dari tadi pernah nulis dokter-dokter, nanti kira gue dokter beneran. Oke, penuaan dini. Penuaan dini kayak gimana? Ya itu tadi, sal-sal yang harusnya belum rusak, tapi karena oksidasi yang berlebihan. Misalnya kita harusnya menua di umur harusnya kita mulai tampak menua di umur 60-an. Kulit kita mulai dominan keriput di usia 60-an, 50-an akhir. Jauh sebelum itu, 30-an kulit kita udah mengeriput, kita udah kayak orang tua, ya bisa jadi karena oksidasi. Harusnya kalau oksidasi hanya terjadi karena sentuhan oksigen atau kita menghirup oksigen. Mungkin kita baru terlihat menua di atas usia 50-an, atau mungkin menjelang 60-an, atau bahkan di usia 60-an kita baru terlihat. Tapi kalau kita masukkan oksidasinya itu lewat makanan, oksigen yang berlebihan, karena kita olahraga terlalu keras, terus makanan kita minim antioksidan, ya kita menua jauh lebih cepat. Makanya jangan heran, misalnya sekarang lagi tren lari jarak jauh. Misalnya sekarang lagi tren main sepeda jarak jauh. Teman-teman kita yang menjalani itu semua, yang walaupun membanggakan dirinya jadi jauh lebih laksing, membanggakan dirinya jauh lebih kuat, waktu kita perhatikan kulit mereka menggelap, keriput di sana-sini, yaitu manifestasi dari kerusakan oksidasi, kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi. Kalau kita paham ini, fenomena itu bukan sesuatu yang aneh. Dan kalau kemudian mereka terkena sakit jantung, mereka terkena strok, mereka sakit apapun, kanker, segala macam, jangan heran juga. Jangan kasih statement atau pertanyaan yang kayak, loh, kok udah olahraga masih kena sakit anu sih? Jangan tanya kayak gitu, justru gara-gara olahraganya mereka sakit seperti ini. Penuaan dini itu salah satu manifestasi paling cepat dari kerusakan oksidasi yang berlebihan. Ya, sel-selnya harusnya belum rusak, jadi rusak duluan. Next, Mas Aris. Kanker. kanker itu pemicunya karena oksidasi sebenarnya major banget. Sangat-sangat pemicu utama. Tapi balik lagi, jarang yang bahas kesan. Mayoritas kanker bahasnya itu selalu hidrogenetik atau stress. Genetik, stress. Genetik, stress. kerusakan karena oksidasi, kerusakan karena kelalaian kita dalam menjaga hidup, sayangnya sangat minim dibahas. Nah, ini yang harus diingat. Ini yang harus dicangkar. Oksidasi kan tadi kita udah bahas. Molekulnya rusak, kemudian kerusakan kerusakan molekulnya berantai membuat selnya rusak. Sel rusak itu kan panjang ya. Spektrumnya luas. Horizonnya luas sekali. Bisa melebar kemana-mana. Contohnya misalnya siklus sel aja deh. Sel kan ada siklusnya. Sel yang rusak bisa jadi dia harusnya diganti. Dia menolak diganti. Makanya kan salah satu definisi sel kanker kan adalah sel yang bersifat radikal. Radikal kenapa? Ya dia radikal, nggak bisa diatur. Dia harusnya udah diganti, dia nggak boleh diganti, dia tetap beroperasi, dia merusak. Makanya sel kanker kan dalam jumlah sedikit, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia butuh membentuk sebuah kolon. Dia butuh membentuk sebuah komunitas masif, baru dia bisa merusak sehatan seorang. Kanker kalau kita kalau kita lihat secara logika, dia nggak membunuh secara individu. Dia membunuhnya secara masif. Dia membunuhnya sebagai sebuah komunitas. Dia membunuhnya. Logikanya kayak pohon aja. Pohon kalau benalunya cuma satu. Misalnya ada benalu, kita tahu benalu hidup sebagai penumpang. dia mengambil dari hidupnya pohon ini. Saripati kehidupannya disedot. Dia nempelin akarnya ke dalam batang pohon. Kalau benalunya cuma satu, pohon yang besar nggak efek. Nggak ngerasain apa-apa. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, yang buat pohonnya mati saat benalunya banyak sekali. Energi hidup pohon tersebut tersedot ke sana. banyak hal yang harusnya bisa dilakukan oleh pohon tersebut jadi nggak bisa dilakukan karena energinya tersedot. Nah, sama. Sel kanker juga kayak gitu. Kenapa orang meninggal karena kanker paru, kenapa orang meninggal karena kanker liver, kenapa orang meninggal karena kanker getah bening, karena fungsi-fungsi organnya terganggu, nggak bisa bekerja lagi. Sel kanker itu sayangnya jarang banget dikaitkan dengan masalah antioksidan yang kurang dari seseorang. Sel kanker itu sayangnya jarang dikaitkan dengan oksidasi berlebihan terhadap orang. Semoga sekarang paham ya kenapa orang yang gila olahraga bisa kena kanker. Kenapa orang yang nggak jaga makanan bisa kena kanker. Atau bahkan kenapa orang yang kita kira sudah menjaga makanan ternyata bisa kena kanker. Sebelum kita mengkaitkan dengan masalah seperti stres, kinetik, dan sebagainya, itu hal-hal yang menjaga. Oke, selanjutnya, Mas Teris. Nah, dari tadi kan saya udah nakut-nakutin ya. kayaknya hidupnya berat. It's like a dark tunnel. Kayaknya gelap nih ke depannya. Mengerikan hidup. Tapi sebenarnya enggak. Hidup itu jauh lebih sederhana. Kalau kita menjalannya juga sederhana. Asal berkomitmen. Ada jalan keluar dari masalah tersebut. Dan itu udah dikasih. Cuma masalahnya banyak diantaranya yang nggak sadar dan tidak mengakomodirnya dalam kehidupan sehari-hari. Mengkonsumsi antioksida. Next, Mas Teris. Mengkonsumsi antioksida. Ntar dulu, Mas Teris. Apa itu antioksida? Fokus kita sekarang balik ke free radicals ini. Kita ke radikal bebas ini. Radikal bebas yang bersifat radikal kenapa? Karena atomnya hilang. Dan dia berusaha mencari gantinya. Masalahnya dia mencari gantinya dengan mencuri dari titik lain. Dimana upaya tersebut mayoritas gagal. Akan jauh lebih mudah dan sesuai dengan situs elam. Saat ada faktor lain masuk. Molekul lain masuk. Dan dia membawa unsur yang bisa menambal hilangnya atom dari salah satu molekul karena oksigen tadi. itu yang kita sebut sebagai antioksida. Next menurut antioksida visualisasikan sebagai semacam angel gitu ya. Malayka penolong masuk datang terus bawa atom yang bisa disumbangkan ke radikal bebas. Next menurut atom tersebut digunakan untuk mengganti radikal bebas yang hilang. Waktu atomnya sudah tergantikan ini adalah cara yang paling gamut cara yang paling alami untuk mencegah kerusakan sel akibat oksidasi akibat sentuhannya manusia. Sesuatu yang harusnya rusak sesuatu yang harusnya hilang. enggak terjadi. Kenapa? Karena ada antioksida. Molekul yang tadinya harusnya rusak yang berubah menjadi radikal bebas dia kembali menjadi molekul biasa. Molekul yang sehat. Di sini kelebihannya antioksidan yang sayangnya sangat kita ranaikan dan hampir semua orang itu tidak sadar atau bahkan tidak paham dan jarang sekali diedukasi secara sederhana kepada mereka. Terima kasih. Antioksidan. Antioksidan itu datangnya dari mana sih? Antioksidan itu paling banyak, paling gampang masuk dalam tubuh manusia. Jadi dia lewat makanan dan minum. Antioksidan terbaik jelas dari sesuatu yang mudah dimakan dan minum. saya selalu bilang ini ilmu makan kita juga sangat lemah. Hampir semua ahli kesehatan, saya anaknya dokter, saya susunnya dokter, dari sana saya bisa bertestimuani bahwa pemahaman mayoritas tertera secara real itu lemah karena memang orientasinya gak besar. Dan itu sudah dibuktikan berkali-kali dan itu sudah sistem cerna manusia itu sering kita kan bilang dari kecil kita tahu manusia tergolong namanya omnivora. Can eat everything. Omni. Moti yang dia makan. Dia bisa makan sayur, dia bisa makan buah, dia bisa makan daging, dia bisa makan bujian. Rentang apa yang dia makan sangat bagus. Tapi manusia punya normalisasi dimana kalau dia mengkonsumsi apa yang dia spesialkan tersebut, tubuhnya gak gampang rusak. Tubuhnya akan berjalan sesuai hitahnya. Tubuhnya akan berjalan sesuai kodratnya. Kalau itu dipelihara, kita paham bahwa manusia walaupun dia omnivora, tapi sejatinya dia adalah herbivora pengangkat tubuh-tubuhan. Berita baiknya lagi, antioksidan itu melimpah di tubuh-tubuhan, di mayoritas tubuh-tubuhan, terutama dalam keadaan segar. Kerennya lagi, pola makan yang baik, yang beneran baik, bukan yang diaku-aku sebagai baik, pola makan yang orientasinya adalah hidup sehat, orientasinya adalah tubuh sehat, itu mayoritas menyarankan kita mengkonsumsi buah dan sayuran dalam keadaan segar. Next, Mas Eris. Kenapa segar? Salah satunya saat tidak bersentuhan panas, minum oksigen yang tersentuh, di mana buah dan sayuran terlindung oleh kulit, antioksidannya melimpah. Next, Mas Eris. Itu sebabnya kita kan tidak disarankan untuk mengkonsumsi apel terlalu lama saat dia sebelum dia dikupas. Jadi kalau dia dikupas, konsumsi baik. Dan kalau kita bisa dapat produk yang baik, kita bersihkan baik, kita cuci yang baik, apel jaman sekarang dilapisi oleh diwax, itu bisa dimakan kalau masalah. Cuci aja. Banyak juga yang menyarankan untuk dimakan dengan kulitnya. Itu juga bisa. Warna-warna yang ada pada buah dan sayuran itu punya antioksidan tersendiri. Punya sifat antioksidan yang sendiri-sendiri. Kan antioksidan ininya ada banyak. Range-nya antioksidan itu punya satuan. Satuannya karena dia bersifat menekan kerusakan oxidasi, satuannya minus. Dalam hitungan kasar, dalam hitungan rule of thumb, jadi gampangkan, dimudahkan. Per 100 gram dari buah-buahan dan sayuran, itu mengandung sekitar minus 80 oxidation reduce potential, atau kita sebut dengan istilah ORP. Jadi, saat Tuhan menghitung antioksidan, per 100 gram buah dari sayuran itu sekitar minus 80. Kalau kita rutin mengkonsumsi makanan, makanan ini, tubuh-tubuhan segar, ya, antioksidan yang kita dapat, mudah-mudahan cukup untuk menghadapi hari, untuk menjalani hari, untuk menempuh aktivitas hidup kita tanpa kita mengalami kerusakan oksigen, oksidasi yang bisa merugikan kita. tetapi, sebelum itu, kita bisa lebih melihat opsi lain, bukan opsi lain lah, opsi yang bisa melengkapi, bahkan menjadi sokoburu yang utama dari hidup kesehatan, hidup sehat kita. Apaan? Terima kasih, Mas Aris. Minum air kangen sesegar mungkin dari mesin. Selanjutnya, Mas Aris. Privilege untuk punya mesin air kangen, waduh, jam 8. Untuk punya mesin air kangen, saya harus membunuhi. Untuk minum air kangen itu adalah minum sesegar mungkin dari mesin. Kenapa? karena antioksidannya lagi tinggi. Untuk mempersingkat waktu, kejutan listrik yang mesin baru dinyalain, baru di-on, charge listrik yang masuk, terus kena air, itu akan memberikan reaksi kelistrikan yang membuat nilai antioksidan di air kangen yang baru keluar itu ada dalam titik tertinggi. Tapi mesin ini harus terawat ya. Jangan ada tubuhkan mineral berlebihan di lantai-lantai yang kita lihat. Ini hitungan rafnya, tergantung kondisi mesin, tergantung mesin yang kita punya, tergantung kondisi mesin terawat atau tidak, secara garis besar, per gelas katakanlah 300 ml. Next, Mas Aris. Konten antioksidannya dikandung sekitar minus 150 sampai minus 800 ini kan sebuah satu fakta yang menarik ya. menarik kenapa? Kan tadi kita udah bilang, per 100 gram buah-buahan dan sayuran itu memuat sekitar minus 80 ORP. Segelas air mengandung minus 150 sampai 800 ORP, itu kan beberapa kali lipat. Dengan kata lain juga, akses kita terhadap antioksidan itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih dominan, daripada kita makan. Dan minum itu kan jauh lebih gampang. Jadi kalau untuk mendapatkan asupan antioksidan dan kita minum secara reguler, itu antioksidan yang kita dapat bisa berkali-kali lipat. Dan ini menjadi sebuah tiang utama penopang kehidupan sehat kita yang sangat ideal. Ini bukan berarti kita nggak usah makan, minum terus sehat tangan, kita kan kekurangan nutrisi juga tapi melengkapinya luar biasa. Ketimbang kita minum-minum air yang tidak ada antioksidan, ketimbang kita minum air yang sekedar untuk melepas rasa dahaga, jangan heran kalau kita susah sehat. Tapi kalau kita makannya sehat, minumnya juga sehat, optimalisasi dari kesehatan kita jauh lebih mudah didapat. Next, Masaris. Bayangkan aja makanan kita dengan limpahan manfaat seperti ini, warna bawa antioksidan, kesegaran membawa enzim, kandungan nutrisi, mineral yang dibawa dari tanah, air yang dia bawa, serat yang dia bawa untuk membuat irigasi, air yang dibawa, serat yang dibawa, irigasi diusus, pergerakan makanan diusus jadi mudah, bayangin manfaat yang sebudang ini, ditambah dengan antioksidan yang kita dapat dari air kangen. Next, Masaris. Dari air kangen, kemudian segelas air kangen fresh dari mesin. Next, Masaris. bayangkan kombinasi yang luar biasa, ultimate combination yang bisa membawa kita menjadi sehat. Kalau kita sudah sehat, ya kita sudah tidak usah bicara lagi kita hidup sehat karena tidak ada penyakit. Kita hidup sehat karena kualitas hidup kita terjaga baik. Kita hidup sehat bukan karena tidak ada penyakit saja, karena memang tidak ada alasan untuk penyakit muncul di tubuh kita. Kita bisa menua sesuai dengan siklus, kita bisa menua dengan baik. Kalaupun nanti kita sakit, kalaupun nanti kita mati, karena organ tubuh kita memang sudah selesai masa pakainya, enzim kita sudah habis dipakai. Kita bisa hidup dengan nyaman. Banyak orang yang suka ngomong sama saya, saya tidak mau hidup tua. Kenapa? Antar menderita pas tua. Itu karena dia melihat orang-orang tua yang menjalani kehidupannya dengan baik. Akhirnya mereka menua dengan menderita. Saya banyak sekali contoh dalam kehidupan yang saya lihat. Orang-orang yang menua dengan kualitas hidup baik, dan waktu mereka kehilangan nyawanya, mereka menjalannya dengan baik. Tidak menyusahkan sekitar, tidak menderita. Tidak hidupnya selesai. Ada salah satu pelaku hidup sehat, dia bahkan meninggalnya lagi nulis buku kesehatan. Di usia yang sangat tua, waktu dicek organ-organnya masih bagus. Cuman memang kontrak hidupnya sudah habis, sudah selesai. Kualitas hidup yang terjadi karena kita sehat. Sehat dalam arti kata sesungguh, bukan karena tidak ada penyakit, bukan karena bergantung pada obat kebataan, bukan karena dikit-dikit nyari suplom nya, bukan. Kita hidup sehat dan kita mendapatkan kualitas hidup yang baik. Dan punya mesin air kangan, itu adalah salah satu modal paling utama yang bisa membantu kita menjadi sehat, terutama di masa seperti sekarang. Di saat kepungan makanan-makanan yang diiklankan, makanan enak, gaya hidup yang begitu mendewakan makanan enak tersebut, iklan makanan-makanan yang mendahulukan kepraktisan, kita diiklankan seakan-akan waktu kita sempit, dimana makan itu menjadi sesuatu yang membuang waktu. Makanan-makanan seperti ini kan jelas merusak kesehatan. punya mesin air kangen, itu bisa mencegah kita dari perusahaan tersebut. Tapi, akan lebih optimal lagi kalau kita bisa mengenyahkan godaan dari makanan-makanan buruk tersebut dan kita mengefokuskan diri kita mengkonsumsi makanan-makanan yang benar-benar sehat. Bayangkan kualitas hidup yang kita miliki kalau kita sudah mengkonsumsi makanan sehat dan kita punya mesin air kangen, jauh lebih. Atau walaupun kita sudah terkena sakit, kalau kita sudah punya penyakit, akan jauh lebih mudah kita menyembuhkan diri kalau kita bersender kepada kekuatan air kangen, mensuplai antioksida, dan juga makanan yang sehat yang bisa membantu kita sembuh darinya. Bayangkan dua elemen ini saling berdukut. Betapa hebat, betapa kuat, betapa efektif kombinasi dari dua hal tersebut dalam penyakit. Oke, semoga bisa menjelaskan, agak ngaret dikit, saya kembalikan ke Mas Aris. teman-teman, teman-teman, sesi pertama dari Mas Eri Karlebang untuk pemaparan sudah selesai. sekarang adalah waktunya untuk sesi tanya-jawab. Jadi, teman-teman, ini ya, rules-nya, akan kita pilih tiga pertanyaan dari kolom chat, terus akan ada juga setelah dari kolom chat, nanti teman-teman bisa bertanya langsung juga, nanti kita dua orang untuk bisa ini ya, apa namanya, acungkan jari ya, di emoticon itu, nanti akan saya buka mikrofonnya. Dan juga untuk teman-teman yang ada di live streaming YouTube, juga boleh bertanya, silahkan, teman-teman yang sedang live streaming, untuk menuliskan pertanyaannya di kolom live chat ya, nanti akan saya bacakan juga untuk Mas Erik nanti bisa menjawabnya. Oke, Mas Erik, kita ke pertanyaan dulu yang di kolom chat ya, Mas Erik ya. Ini adalah pertanyaan dari Eka. Nah, Eka ini bertanya nih, Mas Erik, beda antioksidan buah sayur dan dari mesin kangking water itu apa dan bagaimana Mas Erik? Jadi, beda antioksidan yang ada di buah sayur dan yang dari mesin kangking water. Pertanyaannya dari Eka. Tadi presentasi saya sudah menjawab sih di akhir. Sebenarnya tidak ada beda ya, cuman kuantitas tersebut lebih banyak lagi. Eh, beda sih ada lah. Jadi, kayak beberapa antioksidan, antioksidan memang spesifik. Kayak antosianin yang warnanya itu cenderung ungu itu kan diperkirakan kuat untuk menekan perkembangan sel taker. Apa lagi ya? beta-carotene itu salah satu sifat spesifik antioksidannya itu punya kemampuan menekan kerusakan yang terjadi pada sendi atau apa-apa. Tapi itu kan spesifik secara general sama antioksidan antioksidan. Tapi secara general antioksidan ini tadi menekan kerusakan amosidasi. Nah, air kangen antioksidan di bawah air kangen lebih general dan dia efeknya lebih banyak. Lebih apa ya? Lebih mudah aksesnya gitu. Maksudnya kan tadi udah saya bahas. Makan itu udah batasnya. Dan kita lebih mudah untuk ter-deviasi ter-deflect pikir secara psikologis kita terhenti keinginan untuk makan saat kita merasa penyak. Sementara frekuensi kita minum bisa lebih banyak. Kita lebih mudah merasa haus. Kita lebih mudah merasa sadar bahwa kita perlu minum saat kita buang air kecil. Saat kita berkeringat kita tahu bahwa kita harus minum. Dan itu kadang-kadang kita rasa. Jadi lebih baik alangkah lebih baik kalau yang kita minum itu juga berkeringat antioksiden yang bisa berpengaruh besar terhadap kesehatan. Jadi secara general bedanya lebih kuantitas. Baikin aja kalau kita minum 8 gelas sehari yang sekarang kan suka bilang 2,5 liter kalau buat saya kurang tergantung kondisi lingkungan kita juga. Tapi saya acuannya lebih ke sisi air seni jangan sampai warnanya kerupi. Air seni jangan sampai berwarna malah. Nah, bayangin minum 10 gelas air kangen sehari kayak antioksiden dalam tubuh. Itu kan tubuh kita terjaga banget konditas kesehatan. Oke, semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya dari Mas Erik. ini ada Muhammad Soleh. Saya akan coba untuk buka mikrofonnya. Pak Muhammad Soleh silahkan dibuka mikrofonnya dan juga dibuka videonya. Silahkan Pak Muhammad Soleh bertanya langsung ke Mas Erikar. Mas Erikar. Menarik banget ini. Antioxidan keren keren banget ya untuk kangen water. Terakhir itu saya menarik orang tua bisa hidup dengan sehat ya. Sampai 80 sekian meninggal juga organik masih bagus. Cuma saya juga ada pertanyaan kayaknya berseberangan Mas Erikar. Kalau di kampung saya itu di daerah. Pak maaf dibuka lagi itu apa namanya mikrofonnya ya. Terputus sepertinya. Mungkin koneksinya Mas. Iya. Oke sambil menunggu koneksinya nyambung lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Arief Iswanto. Mas Arief Iswanto ini dari Semarang nih. Mas Arief bertanya nih antioksiden dari Ukon dan Fresh Machine lebih tinggi mana Mas Erich? Dan efektivitasnya bagaimana kalau dikombinasikan? Pertanyaan dari Mas Arief. Gak bisa lah Mas Arief. Antioksiden yang dibawa sama air kangen ini jauh lebih segar. Kan dia di proses gitu. Dekat dengan proses mesinnya. Secara kualitas air kangen ya lebih lebih dominan lebih dominan untuk kesehatan kiki. Sinar kangen lebih. Ukon kan sifatnya suplemen. Suplementer ditambah. Ini yang sering salah di masyarakat. Suplemen itu ini efek sales juga sih. Suplemen itu sering diartikan posisinya lebih tinggi dari obat. Karena alasannya ini itu ini itu. Oh ini suplemen bukan obat. Malah sebenarnya justru malah sebenarnya justru apa ya itu menyesatkan masyarakat. Obat ya obat, suplemen ya suplemen. Obat itu kaitannya dengan penyakit. Suplemen itu kaitannya dengan penyangga hidup. Penyangga penyangga sekedar penyangga suplementer ditambahkan. Bukan obat. Memang benar suplemen bukan obat. tapi kalau kita bicara sisi urgensinya ya suplemen dibawahnya obat. Kalau kita punya penyakit terus kita minum suplemen ya nggak akan sembuh. Karena konteksnya berbeda. Suplemen itu harusnya untuk merawat men-support kehidupan hidup sehat bukan untuk menyembuhkan penyakit. Cuman diaman sekarang kan diubah. Sales-nya diubah. Jadi mentang-mentang obat itu dikaitkan dengan harga mahal bersifat kimia pakai tanda kutip merusak badan blablabla oh mendingan suplemen aja. Saya udah ngeliat banyak banget korban di mana orang memilih untuk tidak minum obat jadi milih suplemen. Saya nggak sembuh. Sama sakit. Jadi kalau bicara air kangen sama ukon saya lebih ukon oke lumayan tapi air kangen lebih dominan. Semoga bisa menjawab terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi di Zoom. Nanti setelah dari Zoom kita akan pindah ke seberang di live streaming. Ini ada pertanyaan dari Uda Sofyan. Uda Sofyan ini nanya antioksidan atau anti-inflammatory atau anti-aging benarkah ini maknanya bahwa antioksidan bisa diartikan bahwa air kangen bisa mampu meregenerasi sel yang rusak. Mohon penjelasan sederhananya Mas Erikar dari Uda Sofyan. Sebenarnya kalau dilihat tadi diagramnya sih udah ya. Kalau melihat presentasi saya udah. Gimana caranya antioksidan bisa meng-reverse efek merusak oksigen terhadap sel. dimana mereverse kerusakan oksigen terhadap molekul dimana molekul itu kan nanti akan merembet menjadi sel. Sebenarnya udah jelas kan? Jadi antioksidan bawa atom ekstra ditambah atom yang hilang molekul yang tadinya harusnya rusak gak jadi rusak. Dia merembet merembet dia akan sel. Konteksnya sebenarnya sudah sebenarnya kalau bisa dilihat kerekamannya tadi saya udah menjelaskan. Gitu. Oke Mas Aris. Oke Mas Aris. Ini saya akan coba sambungkan dengan Pak Muhammad Soleh yang terputus ya. Silahkan Pak dibuka mikrofonnya Pak Muhammad Soleh. Iya. Halo Mas Aris. Terima kasih Mas Aris. Halo. Silahkan Pak Muhammad. Maaf terputus tadi ya. Untuk antioksidan tadi statement yang terakhir itu menarik banget sampai hidup tua semuanya orang meninggal tidak habis. Cepat aja Pak nanti putus lagi loh. Iya. Oke. Cuman gini Mas Aris. Ada yang menarik di kampung saya. Itu ada orang tua hidupnya pola hidupnya gak sehat. tapi dia dari mulai muda sampai tua umur hampir 90 masih merokok lintingan loh. Tapi hidupnya hidupnya panjang gak aneh. Saya pikir itu udah ngerusak tapi bisa hidup itu kenapa ya. Kalau dari paparan Mas Elikal tadi kan pola hidupnya makan dan sebagainya sementara di kampung itu bahkan orang tua itu ngelinting merokok dia. Bahkan itu kan lawannya antioksidan kan oksidasi teroksidasi benar hidupnya dia hidupnya. Tapi usianya panjang-panjang nah itu yang menarik tadi ceritanya itu. Gimana itu Mas Elikal dari segi medisnya? Saya gak pernah tertarik membahas dari konteks seperti itu ya. Karena itu kan sesuatu yang sepertinya terukur. Orang-orang hidup dengan mereka hidup dengan cadangan enzim yang keluar di sebanyak dan jauh lebih baik dari orang di jenis dan banyak sekali orang-orang yang di kampung yang gak kenal yang namanya pizza hard gak kenal namanya burger king gak kenal namanya makanan atau minuman lain yang biasanya kita konsumsi. Mereka gak kenal mereka gak kenal ayam goreng yang ayam yang berdasarkan buju ya. Ya, betul lah ya. Ya, sehat lah ya. dan lain sebagainya. Tapi saya sendiri juga melihat hal-hal yang lain dari waktu itu. Orang-orang yang hidupnya. Saya sendiri punya kakek yang berasal dari keluarga yang usianya panjang. Usianya panjang-panjang. Kakek saya sendiri meninggal di usia 80 juta tahun. Dan usianya panjang. Ukurannya cukup panjang. Tapi apa yang terjadi 20 tahun terakhir dari usianya dia melalui dalam keadaan sesuai. usianya panjang. Tapi kualitas hidupnya gak ada. Saya punya nenek yang meninggal konon usianya 103 tahun. Tapi 5 atau 10 tahun sebelum dia meninggal. Dia gak inget siapa-siapa. Dia gak tahu siapa-siapa. Kualitas hidupnya tidak ada. Di balik kondisinya. Di satu daerah di dekat Pakistan ada satu daerah namanya Masyarakatnya itu hidup jauh dari gaya hidup yang terkontaminasi. Mereka makan buah, sayuran, minum air. Airnya itu salah satu yang jadi acuan. kalau gak salah salah satu jadi acuan penelitian energi untuk bikin teknologi kaya rekaman ini. Menurut Gunza itu usianya panjang-panjang. Mereka 90 tahun masih main poli, 90 tahun masih main bola, 80-an tahun masih ini. Tapi kalau mereka meninggal ya meninggal aja. Usia kontrak hidupnya habis. Cadangan enzimnya habis. tapi kan berapa banyak sih orang-orang kota besar yang orang kota besar. Bahkan gak usah kota besar. Kota satelit atau kita biasa dulu sebenarnya kota satelit kan istilah lain untuk nama pengganti daerah pinggiran. Zaman sekarang daerah pinggiran jadi kota besar juga. Bukasi udah jadi kota besar, Tangerang Selatan udah jadi kota besar, Depok udah jadi kota besar. Nah, daerah-daerah tersebut bisa menjalani hidup dengan gaya hidup alami. Minum dari mata air, baik, makan hanya buah dan sayuran yang ditumbuhkan di lingkungannya sendiri. Kan gak bisa. Mayoritas gaya hidup kita yang gak bisa diajadikan. Apalagi kalau kemudian kita mengatakan seperti orang-orang di kampungnya saya, hidup kita kan gak di kampung. Makanya saya gak terlalu tertarik membahas hal-hal yang tidak terukur seperti itu. yang saya lebih tertarik adalah hal-hal terukur yang ada di sekitar saya. Karena yang saya bisa ukur adalah hal-hal yang ada di sekitar saya yang bisa saya lihat. Nah, gimana caranya hal-hal yang bisa saya lihat itu adalah hal-hal yang bisa saya jaga. Apa yang saya makan dan apa yang saya ingin. Gitu, Pak. Soleh. Semoga menjawab ya. Ya. Oke. Semoga terjawab ya, Pak Soleh. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Mbak Nora. Mbak Nora ini nanya nih. Gimana caranya mengatasi kekurangan vitamin B12 tanpa konsumsi protein hewani? Nah, apakah cukup dengan sayur, buah, dan air kanggeng? Sebab infonya B12 hanya ada pada makanan hewani. Ini pertanyaan dari Mbak Nora, Mas Erick. Ngomong-ngomong. Ya, ini isu-isu lama banget. Isu lama yang selalu ditiupkan oleh orang-orang yang against vegetarian life. Sebenarnya ini memperlihatkan betapa rendahnya pemahaman makan sehat secara logistik secara muda. Dan ini yang menarik. Kekurangan vitamin B12 itu kan yang paling spesifik itu nyiri otot. Atau nyiri yang tidak jelas. Definisinya nggak jelas. Gimana ngomongnya ya? Ngomongnya gimana ya? Jadi kayak perasaan nyirinya itu di sekitar tubuh. Tapi kita nggak bisa spesifik bilang sakitnya gimana. Misalnya sharp pain di bagian leher, tapi bagian leher sebelah mana? Nggak tahu. Atau kemudian istilah istilah ininya fibromyalgia. Istilah istilah itu sering banget dikaitkan dengan vitamin B12, kekurangan vitamin B12. Lucunya, nah ini lucunya, walaupun katanya vitamin B12 itu dihasilkan oleh, didapat dari makanan-makanan yang basisnya protein rawani, daging, lucunya, penderita fibromyalgia, misalnya, penyakit-penyakit, penyakit otot, dan sebagainya, itu jarang dialami oleh mereka yang melakukan vegetari, hidup-gaya hidup vegetari, secara benar. hampir nggak pernah. Kenapa? Nah ini yang kemudian ditemukan. Orang yang makan basisnya tubuh-tubuhan, buah-buah, itu ususnya pasti sehat. Kondisi ususnya pasti sehat. Nggak ada penumpukan sampah di usus. Pasti sehat. Ususnya seperti itu, kondisi ususnya seperti itu, yang kita tahu belakangan ini ya, gara-gara pandemi, itu kita sadar bahwa usus yang sehat, di dalamnya itu hidup bakteri yang juga sehat. Bakteri baik yang bisa hidup sehat. Dan 70% daya tahan tubuh kita dihasilkan oleh bakteri-bakteri baik. Nah, bakteri-bakteri baik tersebut terkait dengan vitamin B12. Mereka adalah penghasil vitamin B12 alamiah yang jadi sumber utama bagi tubuh manusia. Itu sebabnya jawaban dikatakan bahwa orang yang nggak pernah makan daging terus kekurangan vitamin B12 salah banget. Karena tugasnya vitamin B12 lahir dari bakteri baik yang ada di usus kita. Dia yang jadi penghasilnya. Orang yang banyak makan daging, kenapa malah bisa kena fibromyalgia? Salah satunya karena itu. Daging kan bikin usus kita jadi penuh dengan substansi yang busuk. Bakteri baik susah hidup di sana. Bukan bakteri baik yang mati juga bisa. Tapi yang pasti kan ada tiga bakteri bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Ini pun sebenarnya namanya agak salah. Nah, bisa jadi keseimbangan dari tiga bakteri ini jadi gak balans gara-gara banyak unsur membusuk di dalam usus kita. Daging itu kenapa gak ideal dimakan manusia? Karena usus manusia panjang banget. Panjang banget usus manusia. Panjang sekali. Usus manusia itu gak cocok buat makan daging. Makanya hewan karnifora itu turutnya gak pernah buncit. Kalau hidup di alam liar di tempat benar, dia gak pernah buncit. Kenapa? Ususnya pendek. Kucing deh. Kucing kalau hidup liar, kucing kampung. Kan jarang yang gemuk. Mana ada kucing buncit kecuali hamil. Karena ususnya mereka pendek-pendek. Karnifora itu ususnya pendek. Manusia ususnya panjang makan daging. Dagingnya busuk dalam usus. Dagingnya busuk dalam usus, fermentasi, ususnya jadi gak ideal, bakteri baiknya susah terjaga konsentrasinya antara bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Yang boroboro memproduksi vitamin B12. Bisa jadi malah kekurangan. Makanya mereka kemudian konsumsi suplemen vitamin B12. Konteksnya seperti ini. Oke, semoga bisa menjawab. Oke, Mas Erik. Sekarang kita pindah ke teman-teman yang ada di live streaming. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan dari Christine. Mas Erik, apakah ada dampak bila kelebihan antioksidan di dalam tubuh kita, Mas Erik? Pertanyaan dari Christine di live streaming YouTube. Oke, ini pengaruh doktrin, dunia kedokteran, dunia kesehatan yang orientasinya bukan merawat. Orientasinya itu mengobati. Jadi, kalau sakit ya minum obat. Nah, masalahnya adalah obat itu kan bukan sesuatu yang jadi bagian dari hidup kita. Obat itu kan sesuatu sifat yang substansi, yang sifatnya asing, yang mayoritas sebenarnya dianggap sebagai musuh oleh badan. Makanya kan, kalau kebanyakan minum obat, liver kita rusak, pinjel kita rusak, lambung kita bermasuk. Nah, sebenarnya tingkatnya kayak gitu. Jadi, antioksidan yang sebenarnya adalah bagian dari gaya hidup, diartikan sebagai obat, terus muncul pertanyaan kayak gitu. Kalau kebanyakan antioksidan gimana? Konteksnya bukan kesana. Konteksnya, antioksidan itu adalah salah satu bagian dari gaya hidup, yang dimana gaya hidup tersebut membuat kita sehat. Saat kita sehat, nah ini, ini harus digarisbawahi, saat kita sehat, fungsi tubuh kita akan berjalan dengan baik. Fungsi tubuh yang berjalan dengan baik, apa yang diperlukan diserap, apa yang tidak diperlukan dibuang, apa yang berlebihan antara disimpan sebagai cadangan atau dibuang karena tidak diperlukan. Itu fungsi tubuh yang baik. Antioksidan kurang lebih ada di konteks yang sama. Dipakai, nggak dipakai, dibuat sebagai cadangan, atau dibuang saat dia berjalan dengan baik. Konteksnya seperti itu. Tapi antioksidan bukan obat, beda, beda banget. Nggak ada orang yang minum obat terus-terusan terus jadi sehat, nggak? Orang minum obat terus-terusan, dia pasti sakit, karena organ tubuhnya nggak berjalan. Orang makan antioksidan terus-terusan, ya tubuhnya terjaga, kesehatan, terawat. tapi saya bicara ini dalam konteks alamiah, makanya adopsi makanan, minumannya, basisnya alamiah, dan air kangen salah satu yang alamiah juga. Air kok, ini kan prosesnya nyontek proses yang terjadi di alam, dan yang kita minum air putih. Air putih direkayasa, iya, so what? Tapi kan konteksnya tetap alami. Dia nggak dimasukin serbuk, dia nggak dimasukin apa-apa, dia cuma memancing reaksi kimia yang mencontek apa yang terjadi di alam. Cuma ini pakai listrik aja. Gitu aja, sama aja. Oke, semoga bisa menjawab. Oke, kita kembali lagi ke Zoom. Pertanyaan dari Ahmad Fauzi, timnya Om Cepi ini. Mas Erik, antioksidan dari fresh mesin kangen water sudah dijelaskan manfaatnya. Nah, lalu, bagaimana manfaat dari pH air dari mesin kangen water buat organ tubuh kita, Mas Erikar? Mohon penjelasannya. Terima kasih dari Mas Ahmad. Kalau itu kayaknya sesinya sendiri lagi, karena jelasinnya agak butuh-butuh beda. Kalau misalnya saya bahas hari ini, takutnya materinya terlalu padat, terlalu kompak, jadi malah susah dimengerti. Jadi enaknya dielaborasi sendiri-sendiri. Tapi, oke lah, kita bicara secara ini aja. Secara garis besar aja. Dulu, edukasi yang saya alami sebagai salah satu generasi pertama yang tahu musinar kangen. Terus terang, edukasinya dulu salah. Salah banget. Salah total. Karena dulu edukasi yang kita terima, oh air kangen PH-nya basah, sebentar kita sakit karena PH kita terlalu asam. PH darahnya terlalu asam. Malah PH dulu bilang. Bahkan ada beberapa yang cukup patah, salahnya. PH tubuh terlalu asam. Itu salah banget. Karena yang kemudian kan akhirnya melahirkan jawaban, oh tubuh kita masih perlu asam. Kalau nggak ada asam, lambung kita, kita bisa sakit. Jadi, salah gitu. Edukasinya salah. Sebenarnya yang jadi konteks utama di sini kan adalah tubuh yang sehat. Itu adalah tubuh yang, nih, ini garis bawahnya. PH darahnya ada di titik netral, cenderung basah. Nah itu kata, apa ya, kata, kata kuncinya, kata mutiaranya. Kata kunci lah. Kata kunci. Tapi untuk sampai kepemahaman di sana, nah itu sudah penjelasan panjang, lebar, harus sudah penjelasan komprehensif. Tapi tubuh yang sehat adalah tubuh yang PH darahnya ada di titik netral, cenderung basah. Dan dia ada di titik itu tanpa banyak usaha, tanpa banyak energi dihabiskan untuk ada di titik sana. Nah titik itu, titik PH netral, cenderung basah, itu biasanya tersebut dengan istilah homeostasis. Sesuatu yang dipelihara secara stabil oleh tubuh. Titik ideal yang dipelihara secara stabil oleh tubuh. Salah satu cara memelihara titik ideal secara stabil tersebut tanpa menghabiskan energi tubuh adalah dengan mengkonsumsi banyak makanan minuman pembentuk basah. Sebenarnya di situ. Tapi makanan minuman pembentuk basah, ini elaborasinya lain lagi. Makanan kerennya lagi kan alam nggak pernah bohong. Kalau tadi kita makan tumbuh-tumbuhan, selain dia konsumsi, kalau kita konsumsi keren segar, selain dia sebagai apa namanya, sebagai supplier antioksidan yang baik, dia juga pembentuk basah yang baik. Sementara makanan-makanan non alamiah bagi manusia, protein hewani, makanan prosesan, dan lain sebagainya, mayoritas adalah pembentuk basah. Keren kan? Sesuatu yang benar biasanya berangkai dengan hal benar lain. Sesuatu yang salah biasanya berangkai dengan hal salah lain. Kurang lebih seperti itu. Kalau penjelasan lebih jauh, harus ada sesi sendiri lagi kayaknya. Minta sama Mas Aris deh. Semoga bisa menjawab. Oke, semoga bisa menjawab ya. Sekarang saya kembali ke teman-teman yang ada di live streaming Mas Erick. Ini ada pertanyaan dari Mas Bagus ya. Mas Bagus ini nanya nih. Mas Erick, bisa nggak ya Mas air yang mengandung antioksidan itu ditunjukkan sudah dibuktikan dengan tetesan betadin. Pertanyaan dari Mas Bagus. Nggak bisa, nggak bisa. Itu kan buat... Eh, bisa sih. Tapi nggak bisa ketahuan ininya. Nggak bisa ketahuan... Nggak bisa ketahuan... Apa ya? Itu kan cuma buat keperluan presentasi aja. Untuk... 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 angka yang eksak, ya kita harus pakai antioksidan metal. Kan betadin itu iodiumnya kuat ya. Iodium itu kan salah satu representator dari oksidasi. Tapi untuk bisa menggambarkan secara real, agak... agak... Maksudnya, angkanya berapa, ya kita harus pakai... Begitu aja sih. Buat presentasi sih oke lah pakai betadin. Make sure air kangennya fresh dari mesin ya. Dulu pernah di presentasi pakai air kangen udah lama. waktu disiram ke... Waktu disiram ke betadin tetap warna oranye. Karena antioksidannya dihilang. Oke, semoga bisa menjelaskan. Oke, semoga bisa terjawab ya. Mas, bagus. Ini ada satu pertanyaan nih, Mas Erick. Dari streaming juga. Nah, ini. Mas, apakah bisa rusak nih? antioksidan yang langsung keluar dari mesin bila terkena sinar matahari langsung? Nah, terus antisipasinya bagaimana? Pertanyaan dari Jejen. Bisa. Ya, rusak sih. Gak rusak lah. Cuma berasur-asur. Nah, gak usah sinar matahari. Kena oksigen dia. Kan kalau kita perhatikan kalau baru keluar dari mesin gitu. Kan buih-buihnya banyak tuh. Begitu kena... Lihat perhatikan dirinya bergerak atas begitu kena oksigen itu lama-lama hilang. Itu kan sebenarnya manifestasi di mana antioksidannya perlahan-lahan bergerak mur. Cara mengatasinya... Makanya Erickangen kan botol-botol yang keluar dari Erickangen yang ada kaitannya. Itu kan rata-rata botol-botol berwarna. Jarang yang bening. Botol-bening biasanya produk independen tuh. Tapi yang keluar dari Energic biasanya kan produknya berwarna. Itu salah satu cara untuk meredam UV supaya gak terlalu merusak. Tapi sebenarnya kalau antioksidan sih gak usah pakai UV tapi kena oksigennya udah berkurang. Dulu pernah ada yang protes sama saya. Wah berarti Erickangen gak bagus dengan antioksidennya hilang. Di satu sisi iya sih bener juga. Tapi di sisi lain sebenarnya kalau untuk pembandingnya itu kayak Air Zamzam, Air Lorde kayak gitu-gitu ya beda lah. Itu kan buatan Tuhan, buatan alam dibandingin sama mesin buatan-pesin ya beda. Tapi sebenarnya kalau dari sisi lain, sebagai orang yang berjualan mesin Erickangen, kita bisa bilang gak ada produk lain di dunia ini yang punya kemampuan menciptakan antioksidan setinggi Erickangen. Kalau dia kemudian punya keterbatasan cepat hilang, dalam satu dua hari dia menghilang, menurut, kemudian berlangsung hilang. Itu kan justru jadi alasan kita untuk beli mesin Erickangen. Balikin aja. Lu sakit kanker, lu butuh antioksidan tinggi, lu masih bilang Erickangen mahal, lu masih bilang mesin Erickangen mahal, ya lu yang rugi. Rugi sendiri. Atau mau sehat, kita tahu untuk sehat kita butuh antioksidan tinggi, terus bilang Erickangen mahal, ya tunggu aja sakit. Tunggu aja jatuh sakit. Jauh lebih mahal dari biaya mesin Erickangen. Biaya cuci darah, satu tahun, itu bisa beli berapa mesin Erickangen. Sesederhana itu aja. Jadi kita bisa membalikan sesuatu yang seakan-akan sebagai hal buruk, malah menjadi hal yang menguntungkan buat kita. mesin Erickangen jelek, antioksidannya cepat hilang. Siapa hilang? Justru punya mesin Erickangen itu menjadi penghasil antioksidan terbaik yang kita harus punya. Kenapa? Karena airnya nggak bisa disimpan begitu aja, nggak bisa disimpan lama. Kita harus minum air fresh dari mesin. Jadi kalau mau sehat, harus punya mesin Erickangen. Minum fresh dari mesin. jangan beli galonan, jangan beli air. Ah, saya nggak usah beli mesinnya, beli airnya aja. Ya nggak bisa kayak gitu. Yang kita cari kan antioksidannya. Oke, semoga menjawab. Oke, semoga terjawab ya. Kita satu pertanyaan lagi yang ada di streaming live YouTube. Ini pertanyaan dari Mas Iqbal Al-Khoudri. Mas Erick mau nanya nih, bagaimana orang yang punya masalah asma dari lahir, apa yang harus dilakukan tentunya dengan pola hidup atau pola maganya? Pertanyaan dari Mas Iqbal Al-Khoudri. Kalau asma dari lahir, ya kita harus melihat dari ya namanya penyakit genetik memang ada. Tapi kadang kita harus melihat dari sisi sisi yang lebih lebih apa ya, lebih komprehensif. Beneran nggak dari lahir, beneran dari lahir nggak? Apakah bener masalah pernafasan lahir semenjadi abang-abang bayi? Itu kadang-kadang perlu dialaborasi lebih jauh. Nah, sering banget masalah asma itu terjadi karena gaya hidup yang diaplikasikan secara salah dari bayi. Misalnya, bayi diberikan susu formula, ya kan kita udah tahu susu, terutama susu hewan, itu mengakibatkan produksi lembir berlebihan dibanding sistem pernafasan. Nah, ditemukan juga abnormalitas saluran pernafasan pada bayi yang mengkonsumsi susu hewan, susu formula dari kecil secara signifikan dibanding dengan bayi yang diintemasi. Itu ditemukan juga. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau kemudian dia udah dewasa, menjelang dewasa, ya otomatis hal-hal yang buruk yang terkait dengan hal-hal yang bisa merusak sistem pernafasannya juga harus diperangin. Orang minum teh, minum kopi, itu kan salah satu yang jadi masalah besar adalah efek diuretiknya. Efek pengurangan cairan tubuh. Pengurangan cairan tubuh kan sel tubuhnya berkurang jauh. Sel tubuh berkurang jauh, problem utamanya. Ya, jangan heran kalau pipa pernafasannya, saluran pernafasannya, itu menciut, menyusut, 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 mengering. Dia jangan heran. Makin susah dia nafas. Otot diafrahma yang membuat paru-paru kita bisa bergeraknya turun, itu kan otot. Kalau sel-selnya kekurangan cairan, dia mengerut, ototnya mengeras. Otot diafrahma ini geraknya susah. Kalau paru-paru misalnya dia harus bergerak turun seperti ini supaya paru-paru ini bisa mengembang. Kalau ototnya karena cenderung kering, gerakannya terbatas, paru-paru ini juga kedorongnya gitu. Nafasnya susah. Banyak. Variable penyebabnya banyak. Tapi orang yang udah punya asma, dia harus menganut biaya hidup sehat. Dia harus menganut konsep gimana dia minum air air itu baik. Minum air tangan itu baik. antioksidan yang dibawa air tangan bisa jadi memperbaiki saluran pernafasannya, bisa jadi memperbaiki pipa pernafasannya, bisa jadi memperbaiki otot diafrahmanya, bisa jadi memperbaiki kualitas paru-parunya. Budi sakit asma ya otomatis harus mengadopsi gaya hidup sehat. Kalau nggak sehat. Banyak makan daging punya asma, cari masalah. Perkembangan selnya pasti nggak akan baik. Jangan harap sel-sel pembentuk saluran pernafasannya terbentuk dengan banyak. Banyak sampah selnya di sana. Banyak variabelnya banyak. Spektrumnya luas. Harus diperbaiki. Tapi dengan menganut gaya hidup sehat, minum air yang tepat, hanya minum air putih, insya Allah asmanya nggak akan bermasalah. satu hal menarik lagi ya, banyak banget orang-orang anak-anak kecil yang dicap punya masalah asma. Tapi begitu mendewasa, kehilangan asmanya, atau berangsur berkurang jauh. Sering banget ditemukan itu berhubungan langsung dengan frekuensi minum susu formulanya menurun jauh juga. Waktu kecil dihujani oleh orang tuanya susu formula, waktu dia udah mendewasa, orang tuanya nggak mau hujan. Asmanya hilang sedih. itu fenomena menariknya. Oke, semoga bisa menjawab. Oke, nah ini saya cek lagi pertanyaannya. Teman-teman silahkan bagi yang akan bertanya. Monggo silahkan tulis di kolom chat atau kasih emoticon tangan, nanti akan saya buka mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung ke Mas Erika Lebang. Kita masih punya waktu 15 menit lagi. Oke, saya buka untuk open untuk teman-teman yang mau bertanya ini di Zoom. Silahkan, kan saya buka mikrofonnya, kasih emoticon tangan untuk teman-teman bisa bertanya langsung ke Mas Erik. Saya akan cek juga ini yang di seberang Mas Erik yang di streaming. Oke, Mas Erik ini ada pertanyaan dari Iksan. Iksan di streaming YouTube bertanya nih, Mas Erik terima kasih keren banget dari penjelasannya. Mas Erik mau nanya nih, kalau tes pH darah itu gimana Mas Erik? Terus hubungannya dengan antioksidan gimana dengan pH darah? Apa-apa-apa? Ini Mas Iksan ini nanya nih, tes pH darah itu gimana Mas Erik? Terus hubungannya dengan antioksidan. Ah, apa Mas? Gue nggak pernah denger. Tes pH, pH darah. Oh, tes pH darah. Ya, tes pH darah Mas Erik. BGA ya? Bloodgas test itu untuk ngetes pH darah sih. Tapi kalau saya sih nggak terlalu nggak terlalu intens untuk nyaranin orang kayak gitu. Kenapa? Karena pH tubuh kita tuh pasti akan menjaga mati-matian kok pH darahnya supaya ada 7,35 sampai 7,5. mati-matian. Mati-matian di sana. Nah, kecenderungan pH darahnya untuk ada di titik itu supaya stabil atau tidak. Nah, itu yang menentukan kita sehat atau nggak. Jadi, bukan tes blood gas testnya ini yang jadi penentunya. jadi kita nggak bisa ya bisa sih tapi nggak valid gitu. Kayak gimana ya? Kayak kita menemukan sebuah hasil tapi kita nggak membahas gaya hidup orang tersebut. Jadi, contohnya sebenarnya gini. Energi bahasa sederhananya gini. Ini titik yang harus dijaga oleh jadi misalnya ini ada dua kubu ya. Asam, basah. Asam, basah. Titik yang ideal itu kan diharusnya di sini nih. di tengah-tengah. Ini nol, ini empat belas. Dia harusnya di titik sini nih. Tujuh. Nah, dia harusnya cenderung sedikit ke arah basah. Jadi, 7,35-7,6. Nah, di titik ini nih. Nah, kalau BGA kita tes, hasilnya nggak akan jauh dari sini. Tapi masalahnya waktu dia di titik ini, tubuhnya itu bekerja kayak apa kan nggak kebaca sama-sama tes tersebut. Nggak bisa valid gitu kejagaan. Harusnya tubuh berada di titik ini tanpa menghabiskan banyak energi. gimana caranya? Ya, dia harus banyak makan-makan kebaca basah, minum kebaca basah. Konteksnya seperti itu. Nah, kalau orang, gimana dengan orang yang hidupnya nggak sehat sama sekali, tapi pH darahnya bisa di titik itu. Tubuhnya mati-matian menjaga. Tubuhnya menghabiskan sorsenya, ginjalnya, paru-parunya, kerja keras supaya pH darahnya di titik yang netral tersebut. Nah, kerja kerasnya itu yang bikin kita jadi bapak sakit. Kerja kerasnya tersebut yang menghabiskan resursus tubuh kita. Kerja keras tersebut yang menghabiskan cadangan eksib kita untuk bisa hidup. di titik ini yang jadi penentu seseorang itu bisa sehat atau sakit. Itu kurang lebih. Semoga bisa menjawab ya. Yes. Oke, Mas Erik. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Untuk penderita gagal ginjal dan komplikasi jantung paru-paru, berapa liter konsumsi air putih perharinya, Mas Erik? Ini pertanyaan dari Mas Arief. Kalau ginjal agak susah ya, Mas. Karena ginjal kalau ginjal rusak minum air banyak juga bermasalah. Karena kan ujung-ujungnya proses harus ginjal. Jadi harus dijaga hati-hati. Harus dilihat kondisi badan yang gak bisa dibilang harus berapa liter. Tapi di luar itu, di luar problem ginjal, acuan saya tetap sederhana. Ada sih hitungannya. Berat badan, ada yang bilang dua setengah liter sehari, ada yang bilang beda-beda. kalau saya sih yang paling valid, urin kita jangan sampai berwarna. Kalaupun berwarna, paling gak cerah. Kuning cerah. Itu juga bagus sebenarnya. Harusnya bening. Atau warnanya, begitu warnanya sudah suram, apalagi sampai keruh, apalagi sangat berwarna, itu berarti airnya kurang. Atau bisa jadi, ini saya juga baru dapat bahasan, baru dapat bahan, baru dapat berdiskusi. jadi airnya keruh gitu ya. Keruh karena bisa jadi karena dipicu oleh makanan. Tapi saya dapat informasi kalau air yang diminum banyak. Air yang diminum banyak. Belakangan saya baru dapat informasi, tapi kalau air yang diminum itu kualitasnya, itu gak bagus. Kenapa? Karena air-air destilasi. Mineralnya dibuang supaya bersih. Padahal kan salah. Ternyata dari situ bisa jadi parameter lainnya adalah sudah minum banyak, tapi karena kualitas air yang diminum buruk, kualitas urinnya juga buruk. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Ya, oke. Ini sepertinya satu pertanyaan terakhir, Mas Herik, di seberang di streaming. Pertanyaan dari Christine. Ini nanya nih. Air yang sekarang nih banyak ditambahkan kadar oksigennya. Nah, apakah ini bisa membuat oksidasi berlebih di tubuh kita, Mas Herik? Pertanyaan dari Christine. Prosesnya sih sebenarnya dikatakan konteksnya bukan berarti kayak oksigen biasa ya. Sebenarnya air kangen juga kayak oksigen. Konsepnya seperti itu. beda sih. Dia bukan proses oksidasi ya. Prosesnya beda. Cuman bahasa marketingnya jadi airnya diberi oksigen. Jadi beda. Konteksnya beda. Cuman masalahnya kan air, kalau saya sih lebih ngeliat ke sisi air yang dikemas-kemas tersebut. Itu kan rentang kesenggarannya itu jauh. Kayak misalnya kita bicara air yang bersifat air yang bersifat basah yang dijual kemasan. Kan kita udah tahu bahwa air basah itu harus punya rasio kalsium dan magnesium yang tepat supaya bisa diterima oleh badan dengan baik. Rasionya itu dua banding satu antara kalsium dan magnesium. proses ini nggak bisa didapat oleh air yang dikemas dan dijual bebas di pasaran. Kenapa? Karena waktu yang lama itu akan membuat air yang dengan rasio basah seperti demikian. Pelan-pelan sifat basahnya turun. Rekangan kan kita tahu sendiri. Kalau kita pakai PH tester baru keluar dari mesin kita tesin PH tester warnanya PH 9,5 biru tua. Tapi setelah sebulan setelah seminggu dua minggu tiga minggu lagi sebulan kita tesin lagi dibiarkan begitu aja kita tesin lagi pelan-pelan warnanya turun. Bisa jadi biru muda bisa jadi bahkan hijau. Nah air yang dikemas dan dijual di pasaran nggak bisa kan kayak gitu. Dia harus stabil terus PH-nya. gimana caranya? Akhirnya dia nggak pakai proses alami lagi. Difortifikasi pakai bubuk. Bukan fortifikasi maksudnya ditambahin bubuk. Nah bubuk ini kan rasionya jadi nggak 2.1 lagi. Nggak bisa dapat 2.1. Bisa jadi berlebihan. Nah bisa jadi efeknya semua air yang dikemas itu yang ditakutkan. Air yang diproses dan kemudian dikemas itu yang diproseskan. Proses pengawetannya itu efeknya buat badan bagus atau nggak. dan air-air yang dicap beroksigen tersebut dijual di pasaran. Dulu kan pernah siapa yang bahas? Saya lupa. Di Jepang aja harganya mahal banget. gitu. Jadi kalau dihitung-hitung sih secara ekonomis air ke tangan jauh lebih murah ketimbang beli air kemasan. Oke semoga bisa menjawab. Oke Mas Erick ini sepertinya waktunya tinggal sedikit lagi. coba ini mungkin bisa satu terakhir ya. Ini masih ada sisa lima menit. Ini pertanyaan dari Bang Jepi ini. Om Erick mau nanya nih perbedaan air apa ini mila titik-titik-titik dan air yang ada batu-batuannya sama air kanging water. Apa ya perbedaan kualitasnya seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan dari Om Jepi. kalau antioksiden jelas gak kelawan lah RKM. Jelas gak kelawan. Gak bisa kelawan. Karena satu itu tadi RKM gak jual air. Jadi gak rusak oleh perjalanan waktu. Gak rusak oleh oksigen. Gak rusak oleh UV. Dia tidak ada yang rusak. Dan kalau misalnya yang pakai batu-batu atau pakai charge listrik pakai USB. Kekuatan listriknya juga udah beda. Kekuatan listrik chargingnya udah beda. Kalau charge-nya lemah, listriknya lemah ya pasti antioksidannya gak akan setinggi air kangen. Bahkan plat air kangen sendiri kan kemarin udah saya jelaskan minggu lalu. Plat air kangen sendiri kan dibuat setebal itu, sesolid itu. Itu gak ada lawannya. Karena pasar yang dikuasai air kangen itu begitu besar, begitu kuat. Dia bisa memonopoli produk titanium yang sedemikian solid, sehingga plat-plat yang dimiliki itu juga kualitasnya kualitas nomor satu. Saingnya, mau nyoba-nyoba bikin plat model air kangen, gak kuat, mereka gak kuat. Pasarnya belum ada soal. Pasarnya belum sebesar air kangen. Akhirnya mereka bikin komposisinya lebih tipis. bahkan ada yang bolong-bolong supaya bolongan selanjutnya bisa dibetuk plat baru. Jadi, gak bisa dibandingkan. Kualitasnya beda. Gimana ya? Kan kita gak bisa ngebandingin Lamborghini sama Avanza. Kualitasnya beda. Kita gak bisa bandingin sesuatu yang sifatnya premium dengan sesuatu yang sifatnya bangsa pasarnya beda. Kalau kita bicara tadi air yang disebut mereknya, itu bisa jadi bangsa pasar air kemasan. Kalau diadunya sama air-air kemasan yang lain, bisa jadi mungkin lebih berkembang. Tapi kalau diadunya sama air kangen bicara manfaat, ya beda lah. Bicara mesin air kangen ya, bukan air kangen yang dijual botolan secara ilegal. Itu juga udah salah juga. Tapi kalau kita bicara mesin air kangen yang menghasilkan air kangen keluar dari mesin, ya beda banget. Gitu, Om Cepi. Semoga bisa menjelaskan. Oke, Mas Erik. Sebagai penutup dari Mas Erik untuk teman-teman yang hadir di Zoom dan juga di live streaming, sebagai penutup sesi sharing kita pada malam hari ini, Mas Erik. Monggo, silahkan disampaikan Mas Erik penutup. Punya mesin air kangen itu privilege yang luar biasa untuk menjaga kesehatan. Saya udah ngalamin sendiri, kalau apa yang saya alamin sih udah gak bisa disebut lagi ya. Saya mesti gini, sedikit bercerita agak sedikit panjang. Masih ada waktu kan, Mas Erik? Masih, Mas Erik. Monggo, silahkan. Bercerita sedikit panjang, gitu. Alasan utama saya beli mesin air kangen dulu harus diakui zaman dulu waktu, walaupun saya udah nulis tentang kesehatan walaupun saya udah paham. Walaupun pertama kali denger harganya mesin air kangen, dia bilang, wow, harganya segitu. Walaupun tetap gak semahal sekarang, harganya masih di bawah sekarang. Tapi waktu itu denger, wow, harganya segitu. Tapi gak lama setelah itu, ibu saya terkena kanker paru. Di vonis kanker paru. Stadium 4. Udah stadium 4. Kanker paru, stadium awal aja. Itu usia penderitanya pendek-pendek. Dan waktu itu, ibu saya begitu di vonis, stadiumnya di stadium 4A. Stadium 4. Udah siap. Udah menyebar. Makanya ibu saya diperkirakan usianya tinggal 6 bulan. Karena saya sudah paham fungsi antioksidan, karena saya sudah paham kekuatan antioksidan, saya tahu bahwa mesin air kangen akan menghasilkan air yang bisa menjadi jawaban untuk masalah ibu saya. Harganya nyawa ibu saya kan tidak ternilai. Ratusan kali lipat dari harga mesin, ya otomatis langsung saya beli mesin. dan alhamdulillah, ya puji Tuhan, dari usia yang diperkirakan tinggal 6 bulan, dengan air kangen sebagai salah satu sokoguru kesehatan ibu saya, sebagai salah satu tiang utama penjaga kesehatan ibu saya. Dia bisa bertahan hampir 10 tahun. Dan bertahan 10 tahun itu juga bukan bukan apa ya, bukan sekedar ya menyintas aja, sekedar survive kayak banyak-banyak penjaga kangen lain yang namanya menyintas, namanya survive, tapi jalan susah, bolak-balik sakit, kualitas hidup enggak aja. Ibu saya hampir 10 tahun ya, itu hidupnya walaupun dia sudah lama pensiun sebagai dokter, dia tetap enggak boleh pensiun. Dua bulan sebelum beliau meninggal, dia masih sebagai direktur operasional rumah sakit di usianya 72 tahun. Dia masih jadi direktur operasional rumah sakit yang begitu akit. Dia masih jadi penguji di berbagai universitas, dia masih jadi penguji setiap akhir pekan untuk mahasiswa di seluruh Indonesia karena spesialisasinya masih tergalung di Arab. Dia masih menjalani pedal gas, mendekan pedal gas kehidupannya secara penuh, itu teratau, istilah. Masih liburan, liburan-liburan juga bukan liburan travel-travel gitu ya, maksudnya ya, liburannya kayak gitu, tapi dia masih ada liburan sama mahasiswa- mahasiswanya backpacking. Kualitas hidup, kualitas hidup ini itu identik banget dengan investasi yang kita lakukan dengan beli mesin air tangan. Harganya mahal, kualitas hidup kita jauh lebih berharga dari harganya air tangan dari mesin air tangan. Lakin kalau kita bicara mesin air tangan kan di belakangnya juga ada peluang bisnis. Yang bisa jadi juga menjadi penghasilan yang berkali-kali lipat dari penghasilan yang selama ini kita tahu bisa jadi. Jadi, dilihat dari sudut manapun, punya mesin air tangan, itu nggak ada kerugiannya. Kita bayar lebih di depan, tapi kita mendapatkan kualitas manfaat berlipat ganda di belakangnya, di jauh ke depan hidup kita. Yang jadi isu di sini adalah kita tahu atau nggak, kita harus tahu kita punya pengetahuan atau nggak, jadi kita bisa manfaatkan secara baik. Jadi, buat yang sudah punya, manfaatkan mesinnya sebaik mungkin, itu modal utama untuk kita manikmati hidup jauh ke depan. Buat yang belum punya, ya sesegera mungkin punya. Investasikan investasi, jangan menunggu sakit, jangan, ah nanti deh, nanti deh, nanti deh, rugi kita sendiri. Kalau sudah kehilangan kesehatan, apapun dalam hidup kita jadi nggak berarti. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Aris, terima kasih mas Erick Karlebang atas sesi sharingnya malam hari ini, mewakili Sekolah Bisnis 501 Sistem Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Mas Erick Karlebang untuk malam hari ini yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, acara kita akhiri, namun begitu sebelum diakhir saya akan membuat dokumentasi dulu, jadi boleh teman-teman silahkan dibuka on cam ya, saya akan screen capture kita foto bareng dengan pembicara kita malam hari ini. Oke, teman-teman, ya boleh dibuka kameranya dan di screenshot ya, silahkan. Untuk hitungan ketiga saya akan screen capture. Oke, ada Pak POC, ada Mas Adim, ada Pak Maringan, ada Iput, ada Ibu Ani, ya, ada Om Cepi juga di sana. Oke, teman-teman, hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi saya screen capture. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya di Zoom dan juga untuk yang ada di YouTube live streaming. Terima kasih. Dan sekarang akan saya buka microphone-nya untuk teman-teman bisa ucapkan terima kasih secara langsung kepada Mas Erika Lebang. Silahkan. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih, Mas Erika. Mas Erika. Terima kasih. 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 Terima kasih.